Tentunya setelah laga pertandingan kemarin ini luapan kegembiraan terjadi Pemirsa salah satunya di ruang ganti timnas Indonesia U23 Usai mengalahkan Korea Selatan di perempat final ajang EFC U23 Asian Cup 2024 di Qatar Diri Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengunjungi skuad Garuda Muda Dan merayakan kemenangan bersama Kita simak keseruannya seperti apa Berikut lebutannya Tentunya setelah laga pertandingan kemarin Fokus, siap, siap Satu game lagi Sudah pun si ke Olimpiade Kalau dua game kita juaranya Ayo Terima kasih Uforia juga tidak hanya terjadi di ruang ganti timnas U23 kita ya bersama dengan Erick Thohir Tapi juga di pemerintah kota Samarinda mengelar nonton bareng Piala FC U23 Asian Cup di halaman Gor Segiris Samarinda Jumat Dinihari Nah sementara itu warga di Balikpapan juga antusias Melaksanakan nobar laga perempat final Piala Asia U23 antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan Melalui ada 4 videotron di sejumlah titik Sorak-sorai supporter timnas U23 menggemas saat Rafael membobol gawang Korea Selatan hingga unggul 1-0 di menit ke-15 babak pertama Tak berapa lama halaman Gor Segiris Samarinda kembali bergemuruh saat gol kedua kembali dicetak oleh Rafael Stryk Kegemuruhan pun kembali terjadi saat Korea Selatan menyamakan kedudukan 2-2 Hingga pukul 5 dini hari para supporter masih bertahan untuk menyaksikan squad Indonesia berlaga Pertandingan pun ditutup dengan adu penalti dan dimenangkan dramatis oleh timnas Indonesia Kemenangan Garuda Muda Indonesia dirayakan warga Samarinda dengan konvoy di jalan sambil membunyikan klakson kendaraan Sementara itu pemerintah Kota Balikpapan menggelar nobar laga perempat final Piala Asia U23 antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan Dalam nobar ini disediakan 4 videotron di sejumlah titik Salah satunya di halaman gedung DPRD Kota Balikpapan gelarang nobar perempat final Piala Asia U23 antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan disambut antusias warga Selain di halaman gedung DPRD nobar melalui videotron juga dapat ditikmati warga Balikpapan di kawasan tenis indoor dan gedung dome BSC Nah ini warga Purwokerto dini hari tadi larut dalam kegembiraan dan tumpah ke jalan-jalan Dikutip dari akun Instagram at Purwokerto Drone Ribuan warga Purwokerto berkumpul di alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan pertandingan Piala Asia U23 antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan Antusiasme warga menggelora saat tim Garuda Muda berhasil melesakkan bola ke gawang lawan hingga kedudukan imbang 2-2 Suasana tegang juga sempat terjadi saat adu penalti yang akhirnya dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 11-10 Hasil ini membawa Garuda Muda terbang menuju semifinal